Melahirkan suasana Negeri Selama Hidupmu surau-surau melalui masjid Dengan program-program Yang Orang-orang MMR Menjurus kepada Islam Jadi sambil pada diri saya Yang para jama' Kita tidak tahu masalah keadaan Bagaimana nasib para usia Para kita yang bukan Dapat dengur seandainya Kita Sambil diwet Ataupun tidak mau bertempur Di dalam menembakkan Program-program yang ada seperti ini Jadi saya menyuruh pada para penduduk Tandainya tinggal Bolehlah bersama-sama Selalu selagi ada Kuliah-kuliah yang ada di sini Untuk kita sama-sama Mempertahankan dan memarahkan Supaya Islam akan hidup Kuliah-kuliah Islam akan hidup Di Ebanan Madrid Jadi insyaAllah Kuliah-kuliah kita pada malam ini Disampaikan tulang istilah Sampai rahim nasib Jadi saya menyuruh sangat-sangat Pada para penduduk Tidak-tidak tahu Bagaimana suasana Suruh jubungan akan datang Ya Jadi tidak tahu Bagaimana nasib surah kita Adakah seperti dahulu Bagaimana Dibusukan Ya Untuk menunjukkan Kuliah-kuliah Ataupun program-program agama Jadi dengan segera Mereka Untuk menyampaikan Kuliah kita Pada malam ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma salli wa sallim Wabarika ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Rabbanaftah baynana Wa bayna qawmina bilhaq Wa anta khayrul fatihin Wa sayakfi kahhumullah Wa huwas sami'un alim Amma ba'd Kasih pada pimpinan majlis Pada malam ini Sahabul kiram Tuan-tuan imam Tuan-tuan bilan Pengerusi dan seluruh Ahli jawatan kuasa surau Al-Falah Muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah ta'ala Kita memanjatkan Kesyukuran Kehadra Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan izin daripadanya Kita dapat Sama-sama berhimpun Sekali lagi pada malam ini Setelah kita selesai Mendirikan solat Fardu Maghrib Secara berjamaah Mudah-mudahan Ibadah kita akan diterima Dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Muslimin dan muslimat sekalian InsyaAllah pada malam ini Kita akan sambung Perbahasan kita Menggunakan Kitab Kitab Mastika Hadis Dalam jilid yang pertama Bahagian iman Dan kita masih lagi Dalam membahaskan Bab beriman Kepada kitab-kitab Allah Dan kita masih Membahaskan Hadis yang terakhir Hadis yang ke-18 Pada muka surat 217 Dan kita sambung Bacaan Muka surat 218 Pada Baris yang ketiga Yang ketiga Daripada atas Masih lagi Berkisar tentang Apa itu Al-Quran Dan saya ulang sedikit Hadis yang berkenaan Ketika mana Nabi SAW Menyebut Hadis yang diceritakan Oleh Saidina Ali Bin Abi Talim Bila mana Nabi sebut Akan sampai Satu zaman Satu saat Nanti Berlakunya Fitnah Yang besar Lalu Saidina Ali Berbetulan Mendengar Hadis itu Dan beliau Terus bertanya Kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah Apakah Jalan Yang terbaik Untuk Aku keluar Daripada Zaman Fitnah Yang berkenaan Lalu Nabi SAW Menjawab Kala Kitabullah Nabi kata Hendaklah Kamu Berpegang Dengan Al-Quran Lalu Nabi Menghuraikan Ada Lebih kurang 12 Yang saya Tanda Dalam Hadis ini Dan Kita baru Bincang Dua Daripadanya Tentang Apa Itu Al-Quran Dan Kita nak Sambung Pada Baris Yang ketiga Tadi Wahukmu Mabainakum Al-Quran Itu Ialah Menjadi Pemutus Ataupun Menjadi Hukum Hakam Di Kalangan Kamu Baik Ini Adalah Al-Quran Nabi Kata Al-Quran Itu Menjadi Pemutus Di Kalangan Kamu Makna Di Kalangan Kita Apa Sahaja Permasalahan Yang Timbul Apa Sahaja Yang Kita Hadap Di Atas Dunia Pada Hari Ini Maka Rojokkan Yang Terbaik Adalah Al-Quran Sebab Itu Kalau Kita Baca Balik Dalam Pandangan Akidah Ahli Sunnah Wal-Jama'ah Mereka Meletakkan Empat Sumber Hukum Yang Utama Yang Pertama Ialah Al-Quran Yang Kedua Hadis Ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Al-Quran Ketiga Ialah Ijmat Dan Yang Keempat Ialah Kiyas Jadi Bagi Kita Yang Berpegang Dengan Aliran Ini Maka Wajarlah Untuk Menjadikan Al-Quran Itu Sebagai Rojokkan Utama Kita Sebab Itu Kita Selalu Pesan Dah Berkatkan Diri Kita Dengan Al-Quran Dampingkan Diri Kita Dengan Al-Quran Bersahabat Dengan Al-Quran Sebab Kalau Tuan-tuan Baca Balik Sejarah Para Sahabat Nabi Tersahkira Pasal Quran Turun Kedih Tapi Kalau Kita Baca Sejarah Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Mereka Terlalu Akrab Dengan Al-Quran Mereka Terlalu Rapat Dengan Al-Quran Jiwa Mereka Dekat Sangat Dengan Al-Quran Sebab Itu Kalau Kita Baca Kisah Seorang Sahabat Satu Hari Seorang Sahabat Ini Dia Semahyang Isya Saya Nak Cerita Kelebihan Baca Quran Dia Semahyang Isya Sorang Sorang Dia Di rumah Di kawasan Rumah Dia Tapi Mungkin Dia Solat Macam Kat luar Kat luar Kat luar Berbumbung Kat langit Kemudian Di tepi Sahabat Ini Dia Tambak Kuda Kuda Dia Dia Ada Kuda Dia Tambak Tepi Itu Lepas Dia Ada Anak Kecik Letak Sebelah Dia Letak Situlah Dia Semayang Anak Duduk Tepi Kemudian Dia Baca Rakaat Pertama Selepas Fatihah Dia Baca Al-Baqarah Panjang Kita Kalau Imam Baca Baqarah Memang Mufarakah Terus Kan Lama Nak Habis Jadi Sahabat Nabi Ini Dia Baca Baqarah Sedang Dia sedap Baca Baqarah Rakaat Yang Pertama Tiba-tiba Dia Tengok Tepi Dia Kuda Dia Sedang Melompat Melompat Macam Jadi Tak Ketahuan Macam Nampak Sesuatu Yang Pelik Yang Menyebabkan Kuda Jadi Takut Kemudian Kuda Yang Melompat 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 Lompat Hampir Saja Menyebabkan Anak Kecilnya Tadi Dipijak Dek Kuda Lalu Dia Mengambil Tindakan Memberhentikan Solat Jadi Dari Segi Hukum Fiqah Boleh Kalau Kita Solat Berlaku Darurat Berlaku Darurat Katalah Kita Solat Ke Umar Tengah Tengah Solat Nampak Anak Kita Kecil Lompat Lompat Dia Nak Naik Tingkap Nak Terjun Ke Bawah Jangan Takpe Ustaz Kita Tawakal Syahid Anak Nanti Dia Kena Wajib Diselamatkan Masa Itu Darurat Sebab Level Kita Ni Tak Sama Dengan Level Sahabat Dan Juga Tabi'in Dan Sebagainya Tuan-tuan Baca Kisah Cucu Nabi Nama Dia Antaranya Hassan Dan Husin Hassan Dan Husin Ni Anak Saidin Ali Kemudian Di Bawah Anak Saidin Ali Cucu Saidin Ali Itu Dia Ada Pula Namanya Ali Bin Husin Saidin Ali Menantu Nabi Kemudian Dia ada Anak Nama Hassan Dan Husin So Hassan Dan Husin Ni Cucu Nabi Husin Itu Pula Dia ada Pula Anak Lain Bila dah besar Dah kahwin Nama Dia Ali Dia Buh Nama Tok Wan Ali Bin Husin Bin Ali Dia jadi Gitu Jadi Satu hari Rumah Cicit Nabi Ali Itu Jadi Cicit Nabi Ali Bin Husin Tadi Rumah Dia Terbakar Dalam Keadaan Dia Tengah Solat Ada Ruang Rumah Terbakar Jadi Orang Lain Nak Padamkan Api Dia Masih Dalam Solat Tuan-Tuan Dia Tak Berhenti Sampailah Habis Solat Orang Pun Tanya Dia Kau Tak Nampak Ke Rumah Kota Bakar Yang Tak Berhenti Semayang Pasal Apa Dia kata Tuan-Tuan Sedang Sebok Memadamkan Api Dunia Sedangkan Aku Dalam Solat Tadi Sedang Memikirkan Api Neraka Itu Jawapan Dia Makam Dia Tinggi Kita Tengah Semayang Dengar Cerek Elektrik Bunyi Pula Kalau Kabut Nak Padam Tak Padam Baru Cerek Cicit Nabi Rumah Terbakar Dia Semayang Lagi Iman Dia tinggi Itu Iman Dia Baik Balik Cerita Sahabat Yang kuda Dia Mengamuk Tadi Akhirnya Dia berhenti Semayang Dan Dia Tengok Di atas Kepala Dia Atas Langit Ada Segumpal Awan Yang Hitam Yang Nampak Macam Pelik Awan Nampak Lain Macam Lalu Dia Pergi Report Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Report Ke Nabi Wahai Rasulullah Tadi Aku Solat Pun Tak Habis Sebab Kuda Aku Meronta Kemudian Di atas Kepala Aku Atas Langit Ada Gumpalan Awan Hitam Nabi Kata Sungguh Kata Sahabat Apa Benda Awan Hitam Itu Wahai Rasulullah Lalu Nabi Menjawab Itulah Para Malaikat Yang Berada Di atas Langit Dan Dia Turun Ke Bumi Sampai Di atas Kepala Kamu Kerana Mereka Seronok Dengar Bacaan Quran Itu Dikumandangkan Nabi Kata Kalaulah Kamu Meneruskan Solat Kamu Tadi Dan Meneruskan Bacaan Al-Quran Sampai Kesubuh Nabi Kata Nescaya Orang-orang Lain Akan Nampak Benda Yang Sama Maknanya Apa Tuan-tuan Ibu Ibu Sekalian Bila Kita Baca Quran Malikat Tumpang Dengar Dia Seronok Sebab Itu Quran Ini Kena Baca Setakat Mana Yang Kita Boleh Setakat Mana Yang Kita Mampu Baca Bismillah Kita Baca Allah Sebut Dalam Quran Allah Kata Bacalah Oleh Kamu Apa Apa Yang Mudah Daripada Al-Quran Jadi Nabi Sebut Dalam Hadis Tadi Quran Ini Adalah Menjadi Pemutus Pemutus Maknanya Yang Menyelesaikan Masalah Manusia Pada Hari Ini Sampailah Hari Kiamat Kadang-kadang Hari ini Kita Tengok Jadi Serabut Jadi Macam-macam Yang Pelik-pelik Keluar Sok Khabar Dua Hari Lepas Tiga Sekeluarga Ditahan Pihak Berkuasa Kerana Melakukan Rasuah Bernilai 12.5 Juta Ringgit Bukan 12.5 Tuan-tuan 12.5 Juta Hari Yang Sama Juga Akhbar Melaporkan Seorang Bapa Dan Pakcik Saudara Ditangkap Kerana Merogol Anak Dan Anak Buahnya Sendiri Pasal Apa Jadi Begini Pasal Tidak Balik Kepada Al-Quran Pasal Ilmu Agamanya Kerana Terlalu Kalut Dan Cintakan Dunia Dunia Ini Tuan-tuan Ibu-ibu Sekalian Memang Sifat Dia Menarik Kita Dia Akan Attract Tarik Kita Suka Ke Dia Itu Perangai Dunia Itu Kerja Dunia Dia Akan Tarik Kita Jadi Kena Hati-hati Bukan Tak Boleh Suka Dengan Dunia Memang Kita Duduk Pun Atas Dunia Kan Bukan Barang Olok-olok Quran Adalah Wahyu Daripada Allah Quran Ini Bukan Catatan Nabi Rekaan Manusia Bukan Wa Iman Rekaan Malaikat Pun Bukan Tapi Quran Itu Dia Panggil Kalam Allah Sebab itu Nabi Kata Walfaslu Laisabil Dia Bukan Satu Keterangan Yang Main-main Atau Olok-olok Sebab itu Musimin Musimat Ayuh Kita Mengaji Quran Belajar Quran Dan Sekaligus Kita Mentadabur Al-Quran Tadabur Ini Maknanya Kita Menghayati Kita Korek Lagi Sedalam-dalamnya Ilmu-ilmu Al-Quran Yang ada Sebab Dia bukan Barang Permainan Al-Quran Adalah Wahyu Al-Quran Adalah Mu'jizat Al-Quran Adalah Satu Bentuk Keberkatan Daripada Allah Subhanah Wata'ana Baik Sambung Lagi Mantarakahu Min Jabarin Qasamahullah Siapa Dari Golongan Yang Sombong Yang Meninggalkannya Yakni Tidak Menurut Aturannya Ia Akan Dibinasakan Oleh Allah Siapa Yang Sombong Tolak Al-Quran Allah Akan Binasakan Dia Saya ulang Balik sekali lagi Siapa Yang Menyombong Sombong Maknanya Dia Tolak Hukum Hakam Al-Quran Dia Denai Dia Menafikan Kehebatan Al-Quran Dia Lebih Percaya Pada Apa Yang Dia Nampak Quran Ni Dia Kata Dulu Dulu Zaman Nabi Okey Zaman Kita Ni Payah Dia Kata Betul Tuan Tuan Manusia Ni Dia Macam Macam Saya Jumpa Satu Anak Murid Baru Sembang Dia Kata Ustaz Saya Ada Anak Lelaki Ustaz Dah Dapat Dapat Anak Anak Dia Anak Lelaki Dan Dia Kata Dalam Dalam Keterunan Kami Ni Ustaz Tak Adalah Setakat Ni Yang Tak Ada Anak Lagi Ni Semua Ada Dia Kata Jadi Dia Kata Ustaz Ada Apa Eh Tia Usaha Kepengalaman 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 Ustaz Boleh Share Sikit Jadi Tuan Tuan Saya Ceritalah Pasal Saya Saya Tak Cerita Pasal Orang Lain Saya Kata Haji Tahu Ket Anak Nombor Dua Ni Dapat Selepas 14 Tahun Nombor Dua Kan Yang Baby Kecil Lelaki Selepas 14 Tahun Baru Dapat Hak Kakak Adik Kahwin Dapat Nombor Dua Itu Dia Keluar Selepas 14 Tahun Lepas Dia Tanya Ustaz Bawa Macam Mana Saya Kata Saya Ikhtiar Macam Macam Tapi Yang Nampaknya Dengan Izin Allah Itu Saya Amalkan Yang Pertama Madu Yaman Yang Saya Jual Bukan Saya Jual Kat Dia Nanti Dia Kata Ustaz Promo Barang Dia Kita Pengalaman Kita Jual Kita Makan Dulu Baru Jadi Lepas Itu Dengan Habatul Saudah Dengan Madu Yaman Suami Isteri Kena Maintain Hari Hari Saya Makan Itu Alhamdulillah 2-3 Bulan Lepas Itu Lekat Baby Nombor Dua Lepas Itu Dia Kata Okey Ustaz Nanti Kita Tengok Ustaz Ada Bawa Saya Kata Nanti Saya Call Lajikah Kita Jumpa Saya Hantar Lepas Itu Saya Call Dia Tak Angkat Call Tak Angkat Tak Semalam Jumpa Semalam Forum Saya Ustaz Saludin Ustaz Alim Di Sha'lam Betulan Jumpa Dia Ustaz Baby Sihat Sihat Itulah Ustaz Minta maaf Ustaz Tak Jadi Pula Nak Ambil Saya Tanya Kenapa Pula Tak Tahu Ustaz Anak Lelaki Saya Itu Dia Kata Dia Percayakan Doktor Daripada Ustaz Saya Kata Sukati Dia 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 Kata Dia Lebih Percaya Doktor Daripada Saya Tak Tak Apalah Bukan Kita Nak Paksa Dia Kita Dah Cerita Testimoni Kita Dia Kata Dia Lebih Percaya Perubatan Modern Ustaz Daripada Makanan Makanan Sunnah Tak Apalah Sukati Kan Kita Nak Bantu Tak Mau Tak Tak Apa Kan Jadi Ini Maksud Saya Tadi Bukan Semua Orang Boleh Nak Percaya Dengan Mudah Quran Ramai Yang Akhir Zaman Dia Menolak Hidup Yang Kata Quran Barang Lapuk Quran Sesuai Zaman Unta Zaman Padang Pasir Hari Ini Kita Kena Guna Ilmu Yang Lebih Modern Dia Bercakap Itu Dalam Keadaan Dia Terlupa Yang ilmu Ilmu Ini Semua Datang Dari Al-Quran Ilmu Canggih Hari Semua Datang Asasnya Daripada Al-Quran Jadi Tak Sepatutnya Secara Orang Kata Secara Rela Hati Kita Boleh Tolak Quran Itu Hidup Hidup Na'uz Billah Sedangkan Allah Bagi Satu Amaran Siapa Yang Tolak Al-Quran Allah Kata Dia Akan Dilaknat Oleh Allah Dia Akan Dibinasakan Oleh Allah Sebab Itu Tuan-tuan Ibu Sekalian Tugas Kita Hari Ini Fahamkan Quran Itu Baik-baik Inilah Dampingkanlah Diri Kita Dengan Quran Dekat-dekatkan Diri Kita Dengan Quran Sebab Itu Saja Jalan Yang Paling Selamat Hadith Yang Kita Baca Ini Nabi Pesan Akhir Zaman Akan Berlaku Fitnah Dan Jalan Yang Paling Selamat Kata Nabi Ialah Quran Jadi Tuan-tuan Kalau Kita Tak Ambil Apa Yang Rasulullah Pesan Ni Takut Kita Jadi Manusia Yang Ugi Pasal Apa Pasal Benda Nabi Dah Sebut Ambil Quran Bila Timbul Zaman Fitnah Zaman Fitnah Maksud Dia Orang Tak Percaya Agama Zaman Orang Orang Fasik Disanjung Melangit Mati Artis Kpop Sedih 40 hari Pegang Lilin Pegang Gambar Tak Ada Kerja Ke Ada Saya baca Baca Komen Dia kata Baik Buat Tahlil Terus Apa Kerja Kita Dahlah Artis Itu Kapir Kapir Itu Tak Apalah Dia Bukan Kenal Kita Pun Bukan Pak Sedara Kita Pun Yang Nak Sedih Lebih Lebih Sangat Sedih Sikit Sikit Sudahlah Peminat Tak Apalah Kita Minat Dia Dia Mati Kita Sedih Itu Fitrah Normal Macam Itu Kita Pada Artis Artis Yang Kita Minat Apa Jadi Sedih Itu Biarlah Berbatas Pegang Lilin Pegang Gambar Baca Mantera Bahasa Korea Apa Kebenda Tak Melayu Yang Ulama Mati Tak Ada Siapa Sedih Yang Ustaz Aksiden 3 Januari Itu hari Sampai Hari Ini Tak Selesai Tak Ada Siapa Nak Sedih Jadi Tuan Akhir Zaman Ulama Dihina Ulama Dikapir Akhir Zaman Punya Hebat Jadi Sebab Itulah Tuan Tuan Nabi Dah Pesan Jalan Selamat Quran Tak Dia dah Jalan Lain Kita Nak Refer Apa Lagi Tuan Tuan Di Saat Nabi Dah Tinggalkan Kita 1400 Tahun Lebih Apa Yang Kita Nak Refer Lagi Kan Nabi Sebut Dalam Hadis Al Ulama War Satu Anbiya Nabi Kata Ulama Adalah Pewaris Para Nabi Dan Para Nabi Nabi Dan Rasul Kata Nabi Tidak Pernah Meninggalkan Kepada Kamu Uang Emas Dan Uang Perak Maknanya Nabi Nabi Ini Mati Tak Ada Tinggal Harta Sedikit Habuk Pun Tuan Tuan Cuba Cek Nabi Mana Nabi Muhammad Tuan Zahkira Memang Tak Ada Benda Yang Ditinggalkan Nabi Paling Kaya Nabi Sulaiman Apa Yang Ditinggalkan Masa Hari Dia Wafat Apa Yang Tinggal Tuan Tuan Tapak Sulaiman Saja Tak Ada Benda Harta Yang Banyak Banyak Pun Habis Luput Tak Tahu Kemana Hilal Nabi Nabi Tak Pernah Wariskan Wang Mas Dinar Dan Dirham Wang Perak Takde Tetapi Nabi Kata Innamayur Risul Ilma Tapi Yang Nabi Tinggalkan Pada Kita Ialah Ilmu Ilmu Pengetahuan Nah Hat Ni Kita Nak Ambil Dan Nabi Pesan Yang Kami Tinggalkan Ialah Ilmu Ilmu Pengetahuan Faman Akhazahu Akhazabi Hazi Wafir Siapa Yang Ambil Bahagian Yang Kami Tinggalkan Itu Kata Nabi Iaitulah Ilmu Ilmu Pengetahuan Tadi Nabi Kata Dia Telah Mengambil Bahagian Yang Cukup Sempurna Jadi Tuan Tuan Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Sekalian Kita Pakat Pakat Mengaji Pakat Mengaji Pakat Belajar Pakat Pakat Kita Tengoklah Ilmu Ilmu Islam Akhir Zaman Ni Macam Benda Yang Pelik Benda Yang Bukan Bukan Benda Yang Tahap Apa Ni Macam Macam Jadi Nak Selamat Ambil Islam Ambil Ilmu Ilmu Agama Dan Hari Ni Tuan Tuan Ilmu Ilmu Agama Ni Allah Ta'ala Mempermudahkan Jalannya Allah Mudahkan Jalan Dia Sebab Hari Ni Dah Zaman Canggih Ada Ada Internet Ada Teknologi Allah Memudahkan Jalannya Jadi Apa Alasan Kita Tak Mengaji Biar Kita Fahamkan Agama Ni Betul Betul Sebab Nak Merentasi Hidup Atas Muka Bumi Ni Ialah Bil Ilmi Dengan Ilmu Pengetahuan Sebab Itu Ulama' Kata Tempat Yang Paling Mulia Di Akhirat Ialah Syurga Allah Itu Tak Ada Penafian Tempat Yang Paling Mulia Ialah Syurga Allah Di Akhirat Dan Di Dunia Tempat Yang Paling Mulia Ialah Taman Taman Syurga Iaitu Majlis Majlis Ilmu Seperti Ini Malaikat Mendepakan Sayap Bila Kita Duduk Dalam Majlis Ilmu Makna Kita Dinaungi Oleh Rahmat Allah Nabi Kata Sampai Ikan Dalam Laut Semut Dalam Lobang Mendoakan Keampunan Bagi Penuntun Ilmu Kita Ada Kelebihan Lain Menunggu Waktu Isyak Masuk Orang Lain Ada yang Tak Tunggu Waktu Semayang Kalang Kabut Di Samping Kita Menuntun Ilmu Kuliah Maghrib Isyak Ni Kita Sedang Menunggu Waktu Semayang Itu Satu Kelebihan Yang Besar Tuan Sebab Itu Kek Mana Pun Usahakan Kan Usahakan Jangan Jemur Tuan Buat Kerja Agama Dia Tak Boleh Jemur 2018 Ni Saya Genap 20 Tahun Jadi Ustaz Pengalaman Itu Boleh Tahan Juga 20 Tahun Kan Macam Macam Tapi Seronok Realiti Dia Seronok Bila Kita Kuliah Sana Kemari Masuk Jabat Ni Keluar Jabat Ni Masuk Bangunan Ni Macam Macam Pengalaman Yang Ada Pengalaman Sedap Pengalaman Manis Pengalaman Pait Pengalaman Ngeri Semua Ada Pengalaman Misteri Pun Ada Kek Jangan Main Saya Kuliah Maghrib Satu Surau Ni Cerita Lama Dah Ni Kita Ustaz Kan Kita Tengok Macam Ni Kita Nampak Semua Kita Nampak Tuan Tuan Duduk Dan Biasanya Tuan Tuan Duduk Setempat Tak Berat Berat Situ Situ Tuan Duduk Bukan Hari Ini Besok Duduk Situ Dah Boking Kan So Kasih Itu Dah Normalnya Kita Duduk Duduk Je La Kan Saya Kuliah Satu Malam Tu Ada Satu Budak Muda Awal Dua puluhan Mula Duduk Soh Belakang Tuan Tuan Lepas Lima Minit Dia Naik Kedepan Satu Soh Satu Soh Lima Minit Satu Soh Dia bergerak Dia bergerak Jadi Benda Ni Saya Rasa Pelik Tak Ada Orang Kuliah Bergerak Bergerak Satu Soh Lepas Lima Minit Berhenti Berjalan Takde Orang Buat Macam Tulan Kuliah Kalau Dia Nak Moving Pun Dia Teruk Depan Duduk Jangan Tak Bergerak Dah Ni Dia Main Satu Soh Sampai Ujung Kaki Ujung Meja Ni Saya Mula Dah Bukbak Jantung Tuan Imam Mat Ni Betul Ke Tak Betul Ke Kalau Secara Fitrah Nampak Tak Betul Tak Nampak Pelik Benda Pada Saya Pelik Tak Apa Habis Kuliah Dia Duduk Depan Terus Salam Dengan Kita Kita Bolor Tangan Dia Bisik Satu Je Ustaz Lepas Isyak Saya Nak Jumpa Ustaz Lagi Berdebar Isyak Pun Tak Nak Khosok Duk Miki Apa Hal Mamat Nak Jumpa Aku Lagi Berdebar Hati Apalah Semayang Semayang Keluar Surau Surau Ada Beranda Ada Hall Ada Beranda Sikit Saya Cari Mana Mamat Tadi Tengok Tengah Makan Pisang Ada Orang Letak Pisang Malam Saya Pun Salah Kata Nak Jumpa Ustaz Ada Apa Dia Kata Ustaz Saya Nak Beritahu Ustaz Satu Benda Apa Dia Insya Allah Ustaz Besok Apa Dia Insya Allah Ustaz Besok Itu je Itu je Ya Allah Tuan Tuan Lagi Misteri Dia Kata Insya Allah Ustaz Besok Lepas tu Bila dia Keluar Surah Dia berjalan Tuan Yalah Saya Tengok Lepas tu Hilang Dalam Gelap Memang Saya tak Tahulah Dia Manusia Malaikat Jin Setan Saya tak Tahu Tapi Dia Kata Insya Allah Ustaz Besok Kalau Saya Cakap Kat Tuan Tuan Macam Itu Apalah Kepala Tuan Tuan Nombor Satu Saya Fikir Besok Apa Hal Mati Aku Besok Saya Duduk Fikir Mati Dulu Mamat Siapa Malaikat Ke Jin Ke Wali Ke Dia Pelik Pelik Dia Kata Insya Allah Besok Daripada Surau Balik Ke Rumah Tuan Tuan Hati Saya Tak Tenang Saya Nombor Miki Apa Nak Jadi Besok Kiamat Mati Aku Malaysia Wuhara Apa Benda Akhirnya Saya telefon Seorang Ulama Dia Kedah Kita Tak Senang Duduk Kita Rojok Ulama Terus Saya Pun Ceritalah A to Z Ulama Dia Jenis Orang Bertenang Dia Kata Ustaz Jangan Kelangkabut Ustaz Ustaz Buat Macam Ini Ustaz Baca Fatihah Tujuh Kali Ustaz Hadiahkan Pelik Sangat Tu Lepas Ustaz Doa Ya Allah Kalau Ada Kebaikan Yang Kau Nak Bagilah Pada Aku Kalau Ada Benda Tak Elok Kau Jauhkan Ya Allah Kita Dah Kelangkabut Tapi Ulama Dia Ajar Kaedah Ustaz Adiyah Fatihah Tiga Kali Niat Kalau Ada Benda Baik Kau Bagi Aku Ya Allah Kalau Benda Tak Elok Jauh Jauhkan Sebab Kata Tok Dia Betul Betul Manusia Walaupun Dia Jelmaan Manusia Tapi Yalah Kalau Jin pun Dia boleh Merupa Manusia Kan Ataupun Dia Wali Allah Ke Dia Malaikat Ke Kita Tak Tahu Jadi Saya pun Buat Dan Alhamdulillah Besok Tak Tak Jadi Apa-apa Sampai Hari Ini Cerita 15 Tahun Lepas Lama Dah Jadi Kalau Tuan Tuan Jangan Buat Lepas Ni Sagi Salam InsyaAllah Ustaz Besok Tapi Kalau Tuan Tuan Nak Sebut Panjangkan Ayat Itu InsyaAllah Ustaz Esok Saya Belanja Ustaz Itu Okey Biar Jelas Dan Terang Jangan Main Gantung Gantung Itu Itu Satu Contoh Misteri Yang Saya Banyak Misteri Misteri Kuliah Saya Banyak Dapat Jadi Biarlah Tuan Itu Pengalaman Makna Nak Cerita Seronoknya Mengaji Ni Saya Sekolah Agama Rawang Dulu Kan Sami Ada Satu Sazah Rapat Dengan Saya Saya Rapat Dengan Sazah Tu Dia Pesan Ke Saya Masa Sekolah Dikata Rahim Kamu Kena Ingat Waktu Yang Paling Seronok Dalam Kehidupan Kamu Ialah Ketika Kamu Sedang Menuntut Ilmu Makna Kamu Tengah Belajar Di Sekolah Ini Nikmat Yang Paling Tak Boleh Lawan Nikmat Yang Paling Seronok Kita Masa Sekolah Tuan Geng 08 Kaki Memberontak Apa Seronok Mengaji Saya Katakan Cikgu Sazah Apa Best Mengaji Tension Pening Kepala Nanti Kamu Dah Keluar Dari Sekolah Habis Mengaji Universiti Kamu Akan Ingat Apa Yang Saya Sebut Betul Bila Dah habis Mengaji Kita Dah Kerja Dah Kahwin Ada Tanggungjawab Lain Pening Kepala Lagi Teruk Dari Sekolah Dulu Atau Yang Sikit Sikit Reunion Reunion Nak jadi Budak Sekolah Balik Kan Tapi Bahaya Reunion Jangan Buat Main Sebab Tersempak Awet Lama Itu Bahaya Sungguh Kan Bila terpandang Muka Dia Habis Semua Memori Memori Indah Dia Akan Keluar Balik Itu Bahaya Pengurusi Ada Sahabat Sila Baik Musimin Musimat Yang dirahmati Allah Maknanya Tuan-tuan Asasnya Ilmu Agama Kita Mengaji Cari Ilmu Kita Kuliah Apa Situasi Apa Keadaan Sekalipun Jalan Saya Seronok Tengok Al-Fadil Ustaz Abdul Somad Palembang Yang Tengah Top Sekarang Ustaz Somad Orang panggil Abdul Somad Indonesia Saya Tak Perasan Bila Cek Balik Kauan-kauan Lama Kauan-kauan Mengajar Mesir Baru Teringat Sama Mengajar Mesir Sama Tempat Dia Tontor Juga Tapi Nampak Gaya Dia Lebih Halim Sikit Daripada Kita Kita Ni Ustaz Kampung Nampak Dia Kemah Elok Saya Tengok Interview Dia Baru Ni Dengan Satu Session TV Perempuan Interview Dia Kata Ustaz Dengarnya Jadual Ustaz Sudah Penuh Sampai Desember 2018 Hujud Tahun Dia Kata Pembetulan Sudah Sampai Mac 2019 Dah Makin Tinggi Dah Jadual Makin Penuh Dan Dia Menyusun Jadual Ikut Tarikh Ikut Urutan Dia Bukan Ikut Tarikh Kita Minta Ustaz Kosong Tak 1 Januari 2020 Tak Kena Isi Yang ikut Terutan Itu Dia Punya Cara Lepas Itu Wartawan Tanya Berapa Pak Ustaz Bayaran Bayaran Kuliahnya Saya Enggak Apa-apa Dia Kata Berapa Berapa Pun Orang Bagi 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 Ketak Bagi Saya Tak Ada Masalah Hebat Kita Cuba Nak Jadi Macam Itu Pengalaman Kita Tapi Nak Ceritanya Tadi Itu Makna Hari Ini Percambahan Percambahan Ilmu Yang Hebat Baik Di Malaysia Singapura Indonesia Di Mana-mana Saja Dalam Dunia Sebab Hari Ini Kita Ada Satu Sistem Teknologi Maklumat Istilahnya Di Hujung Jari Saja Kan Saya Bila Sebut Hujung Jari Ini Saya Teringat Presiden Korea Utara Presiden Korea Utara Yang Samsing Sangat Ucapan Tahun Baru Dia Tuan-tuan Dengar Ucapan Tahun Baru Kata Peminat K-pop K-pop Kan Korea Jadi Tuan-tuan Dia Berucap Pada Ucapan Tahun Baru Dia Dia Warning Donald Trump Donald Trump Dia Sepupu Pada Donald Trump Dia Warning Donald Trump Hidup-hidup Dia kata Wahai Donald Trump Hari ini Korea Utara Bukan Bermain-main Bukan Melawak-lawak Kami boleh Tembak Senjata Nuklear Boleh sampai Ke Washington Dan Kamu Kena ingat Wahai Trump Butang Satelit Atau Butang Senjata Nuklear Ada Di hujung Jari Saya Atu Hujung Jari Itu Dia Warning Dia hidup Itu Tak berani Donald Trump Jangan Buat Pasal Korea Utara Memang Gila Dia Tahap Memang Gila Saya Nak Sebut Gila Babi Tak Hati Tapi Lebih Kurang Macam Itu Dia Punya Tahap Gila Dia Memang Pelik Pelik Jadi Tuan Tuan Sekarang Teknologi Hujung Jari Katalah Tuan Tuan Tak dapat Hadir Kuliah Malam Ini Kita Ada Buat Live Ramai Ustaz Buat Live Dan Saya Sedaya Upaya Setiap Kali Kuliah Saya Akan Cuba Buat Live Kalau Line Internet Di Kawasan Itu Okey Dalam Facebook Malam Ni Saya Buat Dalam Audio Kuliah Tuan Tuan Yang Ada Facebook Nanti Boleh Like Page Audio Kuliah Satu Perkataan Nanti Boleh Tengok Balik Kuliah Malam Ni Ni Saya Tengok Pun Tadi Ada Live Ustaz Zaid Rus Patut Live Aku Tak Ramai Yang Tengok Kan Ustaz Azhar Punya Seribu Lebih Orang Tengok Live Yang Tengok Live Saya punya Ni Ada 12 Orang Jadi Pelan Pelan Kadang Kadang 50 Kadang 100 Lebih Dia Tak Menentu Tak Takpelah Janji Ada Orang Tak Tengok Pun Tak Nanti Kemudian Orang Tengok Juga Kita Nak Apa Dia Panggil Kita Nak Imbangkan Dengan Macam Macam Benda Dalam Facebook Yang Pelik Pelik Yang Bukan Tuan Tuan Pukul 12 Malam Buka Facebook Tengok Apa Dia Dalam Penuh Orang Makeup Orang Jual Makeup Aku Pening Kepala Kadang Yang Menjual Tak Tahu Lelaki Ke Perempuan Macam Muka Dicuk Coring Hitam Legam Ada Muka Pelik Pelik Sungguh Orang Kita Nak Perniaga Nak Promo Barang Takpelah Masing-masing Punya Hal Ada Yang Malam Jumaat Satu Tim Kerja Dia Buat Live Cari Hantu Tak Ada Kerja Orang Suruh Cari Keredaan Allah Bukan Cari Hantu Malam Jumaat Baca Surah Kafir Ini Malam Jumaat Dia Buat Live Dalam Hutan Mana Nampak Bayang Nampak Kelibat Ada Yang Nampak Video Tak Ada Kerja Kita Nak Imbang Dengan Page Yang Tak Apa Apa Kita Nak Imbangkan Sebab Page Kuliah Ceramah Tak Banyak Yang Saya Tahu Audio Kuliah Yang Saya Buat Saya Admin Salah Seorang Admin Ada 30 Lebih Satu Malaysia Kita Setupkan Setiap Negeri Ada Admin Dia Jadi Tuan Tuan Boleh Dengar Penceramah Semua Negeri Kecuali Sahabat Sarawak Yang Lain Semua Kita Ada Kemudian Kita Ada Sahabat Kuliah Pun Boleh Like Juga Pun Saya Admin Salah Seorang Kemudian Kita Ada Zon Kuliah Yang Ni Basely Dekat Pening Zon Kuliah Ni Banyak Masuk Ustaz Samsuri Ahmad Pening Dengan Fadil Ustaz Wadi Anwar Yang Sedang Insiden Itu hari Ni Dia Banyak Masuk Dalam Zon Kuliah Zon Kuliah Follower Dia Sejuta Ramai Yang Kami Punya Audio Ni Baru Hampir Hampir 200 Ibu Seronok Kita Sebarkan Dakwah Secara Online Kadang Kadang Orang Musafir Tak boleh Tengok Kadang Uzo Sakit Demam Kadang Ada Mesyuarat Kadang Ada Rusan Kami Khutubah Jumaat Pun Buat Live Kalau Ada Ruang Boleh Pacak Boleh Letak Handphone Jalan Khutubah Bagi Musimat Tengok Jangan Tengok Ada Keluar Nama Lelaki Pula Itu Sah Tak Semua Jumaat Mendengar Online Pula Jadi Cerita Dia Inilah Ruang Ilmu Maknanya Hari Ini Tidak Ada Had Tidak Ada Batasan Jadi Sebab Itu Tuan Ibu Yang Rahmat Allah Nabi Pesan Siapa Yang Sengaja Meninggalkan Al-Quran Dia Akan Dibinasakan Allah Baik Saya Nak Habiskan Satu Lagi 845 Saya Akan Berhenti Sebab Ada Sahabat Yang Ada Urusan Lain Ke Kol Kubur Ini Jadi InsyaAllah Kita Raihkan Baik Yang Terakhir Eh Sudah 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 Ini Yang Paling Bahaya Tuan Tuan Ibu Sekalian Barang Siapa Yang Mencari Petunjuk Mengambil Petunjuk Selain Daripada Al-Quran Maksud Dia Selain Petunjuk Allah Selain Petunjuk Rasul Nabi Kata Adallahullah Nescaya Dia Akan Disesatkan Oleh Allah Dan Ingat Hidup Kita Atas Dunia Adalah Nak Mencari Petunjuk Mencari Hidayah Tak Ada Orang Seronok Seronok Nak Jadi Orang Sesap Tak Tuan Tuan Pergi Makan Kenduri Dapat Kat Jemputan Atau Dalam Whatsapp Dia Bagi Alamat Dengan Share Location Kita Pergi Tiba-tiba Sesat Tak Seronok Sesat Saya Pernah Pergi Satu Kuliah Luar Daripada Lembah Kelang Bahagian Selatan Sikit Ganti Satu Ustaz Lepas Tu Call Dekat AJK Tu Saya Ustaz Raya Nasir Nak Ganti Ustaz Sekian Dia Tak Patang Okey Ustaz Boleh Tak Ada Hal Janja Dia Ganti Saya Kata Minta Location Dia Hantar Location Saya Follow Location Akhirnya Betul-betul Saya Berhenti Depan Kuil Hindu Location Tu Saya Dah Confuse Siapa Yang Telepon Aku Tadi Ni Tok Sami Ke Siapa Dia Berhenti Depan Kuil Basah Punya Kuil Tak Saya Call Balik Syek Entah Ni Hantar Location Betul Ke Tak Betul Ustaz Kat Mana Kuil Hindu Betul Betul Nak Saya Hantar Gambar Pula Saya Kata Minta maaf Silak Location Tadi Hantar Balik Baru Sampai Sorau Sesat Ni Bahaya Entah Ke mana Mana Dia Hantar Kita Kita Pergi Rumah Kenduri Dia Hantar Depan Jirat Cina Hilang Semangat Nak Makan Kenduri Tak Jadi Ways Google Map Kemudian Macam-macam lah Papa Go lah Apa Benda ni Kan Bukan Betul Kadang-kadang Dia sesat Lagi Menyesatkan Kau Boleh Bercaya Sangat Ciptaan Manusia Dia Boleh Sesat Dan Menyesatkan Saya Ways Jarang Pakai Saya Pakai Google Map Ways Ni Dah Pakai Saya Pakai Google Map Banyak Tak Tahu lah Tuan-tuan Suka Ways Saya Tak Tahu lah Jadi Tuan-tuan Sesat Ni Kalau Atas Dunia Dia Akan Bawa Ke Neraka Jangan Main-main Istilah Ayat Quran Bila Sebut Sesat Sesat Itu Semua Cerita Dia Api Neraka Jadi Tuan-tuan Wajib Kita Bersyukur Wajib Kita Berterima Kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Atas Ni'mat Petunjuk Hidayah Kita Dapat Jadi Seorang Muslim Di Atas Ni'mat Kita Hidup Dalam Negara Malaysia Yang Aman Damai Inilah Aman Damai Cara Malaysia Seronok Tenang Macam-macam Kaum Boleh hidup Tak ada Masalah Berbanding Negara Lain Yang Macam-macam Boom Sana Meletup Sini Jadi Ni'mat Ni'mat Ini Wajib Kita Syukuri Termasuk Ni'mat Menjadi Seorang Muslim Nak Dapat Hidayah Tuan-tuan Ibu Sekalian Allah Yang Pilih Allah Yang Pilih Bukan Eh Bukan Semua orang Boleh dapat Islam Allah Yang Pilih Siapa Yang dia Nak Islam Dia Bagi Yang Dia Ambil Separuh Jalan Na'ud Zubillah Murtad Balik Ada Juga Yang Dia Tak Nak Bagi Sampai Kesudah Macam Abu Talib Sampai Kemati Tak Masuk Islam Tapi Yang Dia Nak Bagi Dia Bagi Tuan-tuan Baca Balik Satu Kisah Ketika Mana Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Satu Hari Nabi Nabi Jumpa Satu Orang Pemuda Kurash Nama Dia Rukanah Lelaki Rukanah Siapa Dia Tuan-tuan Dia Nih Manusia Yang Dianggap Paling Handal Di Mekah Paling Gagah Kalau Hari Ni Panggil Paling Saduh Paling Gang 08 Senang Paling Samson Di Mekah Zaman Pemuda Dia Kape Kape Kurash Kebetulan Satu hari Nabi Jumpa Ni Nak Cerita Mujizat Nabi Kehaibatan Nabi Berdakwah Nabi Tahu Mamat Rukanah Dia Handal Bergaduh Bertarung Bergusti Wrestling Jadi Kebetulan Nabi Jumpa Nabi Ajak Dia Berlawan Nabi Kata Kita Berlawan Tengok Nampak Nampak Handal Sangat Kata Nabi Dia Kata Setakat Engkau Muhammad Apa Barang Tak ada Hal Boleh Nabi Kata Boleh Aku letak Satu Syarat Satu Syarat Dia Kata Engkau Letak Sepuluh Syarat Apa Ada Hal Belagak Dia Rasa Dia Hebat Pasal Dia Tak Pernah Kalah Itu Yang Dia Confident Orang Tak Menak Kalah Tuhan Confident Jangan Buat Main Tak Tunggu Bulan Tiga Esok Tak Menak Kalah Tiba-tiba Kalah Tak Bawa Padai Dengan Muka Kalau Faham Boleh Berhenti Kuliah Jadi Tuan Nabi Kata Satu Je Pun Syarat Aku Nak Letak Apa Dia Kata Rukana Kalau Engkau Kalah Kau Masuk Islam Kalau Aku Menang Kau Mesti Masuk Islam Dia Confident Sebab Dia Tak Menak Kalah Dia Confident Akhirnya Berlawan Berlawan Tuan Tuan Tak Tahu Raisling Kek Mana Tak Tahu Jatuh Rukanah Kali Pertama Semua Hidup Dia Terkejut Sebab Dia Tak Menak Kalah Akhirnya Jatuh Dan Bangun Kali Kedua Diminta Lawan Sekali Lagi Tadi Tersilak Lawan Sekali Lagi Jom Tak Ada Hal Kata Nabi Lawan Kali Kedua Pun Kalah Juga Akhirnya Dia Merayu Pada Nabi Muhammad Sebab Pertaruhan Besar Melibatkan Agama So Dia Kata Minta Lawan Kali Ketiga Nabi Kata Boleh Lawan Kalah Kalah Akhirnya Muka Dia Sedih Rukanah Nabi Panggil Dia Rukanah Duk Depan Aku Dia Punduk Depan Nabi Nabi Panggil Sebatang Pokok Kurma Kau Ada Kok Pokok Kurma Celah Celah Itu Kan Nabi Panggil Tak Tahulah Macam Mana Nabi Panggil Wahai Pokok Kurma Kau Mari Sini Apa Jadi Tuan Tuan Dalam Kitab Sebut Melompat Pokok Kurma Itu Macam Pocong Tung Dia Lompat Dia Lompat Daripada Tempat Asal Dia Dia Keluar Cabut Akal Lompat Berdiri Depan Nabi Dan Depan Rokanah Lalu Rokanah Kata Ini Sihir Apa Benda Pulak Ni Muhammad Kau Nak Tunjuk Ke Aku Tak Nabi Kata Kau Tengok Cakap Banyak Tengok Aje Dah Lama Duk Depan Nabi Nabi Kata Wahai Kurma Kau Patah Balik Duk Tempat Asal Balik Lompat Masuk Tempat Dia Balik Apa Jadi Rokanah Memeluk Islam Apa Hikmah Cerita Ini Last Saya Nak Sebut Malam Hikmah Dia Kita Nak Da'wah Manusia Kena Masuk Ikut Line Dia Bukan Semua Orang Kita Kena Heret Masuk Lansurau Bukan Ikut Line Dia Nak Da'wah Game Bola Kena Turun Padang Bola Turun Stadium Baru Jadi Kita Nak Da'wah Game Budak Budak Bola Kan Ajak Dia Atang Jangan Lupa Bro Bro Malam Ni Keluar Maghrib Ustaz Rahim Nasir Apa Hal Kau Kau Ada Concert Aku Boleh Turun Masalahkan Ustaz Rahim Nasir Siapa Dia Takut 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 Dengar Nama Dia Aku Sedarlah Diri Aku Siapa Kan Jadi Tuan Nak Da'wah Ni Kena Ikut Line Geng Motor Da'wah Cara Motor ARC Da'wah Cara a'wah Konvoi Sana Konvoi Sini Dalam Konvoi Celah Celah Da'wah Dia Ada Kaedah Geng Artis Geng Seni Muzik Cara Seni Baru Jadi Kalau Main Bedal Ikut Sedap Tak Masuk Macam Nabi Buat Dia Tengok Mamat Ni Handah Berlawan Nabi Masuk Cara Bergusti Menang Masuk Islam Itu Kaedah Jadi Maknanya Kita Kena Cerdik Kita Kena Bijak Untuk Meneruskan Perjalanan Hidup Ini Dengan Da'wah Yang Diajar Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Akhir Sekali Tuan Tuan Kita Berhenti Setakat Tu Insya Allah Hurayan Berikutnya Kita Akan Sambung Bulan Depan Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Pada Musimil Musimat Yang Sudah Hadir Pada Malam Ini Terima Kasih Juga Pada Sahabat Sahabat Audio Kuliah Daripada Kuantan KL Bangi Dan Sebagainya Yang Menonton Pada Malam Ini Mudah Mudahan Ada Manfaat Kebaikan Yang Dapat Kita Ambil Pada Malam Ini Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala So Sekali lagi Terima Kasih Yang Baik Yang Benar Daripada Allah Yang Kurang Kelemahan Diri Saya Sendiri Kita Tangguhkan Dulu Majlis Dengan Tasbih Kafarah Suratul As Dan Bacaan Doa Subhan Subhanak Allahumma Wabihamdika Nashhadu Alla Ilaha Illa Anta Nasta Ghafiruka Wana Tubu Ilaiki Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal Insana Lafi Khusri Illalladzina Amanu Wa Aminu Salihat Watawasaw Bilhaq Watawasaw Bisop Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu A'la Ashrafil Anbiya Iwal Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wa Sohbihi Ajmain Allahumma Ja'al Jama'ana Haza Jama'an Marhumah Watafaruqana Min Ba'dihi Tafaruqan Ma'suma Wala Taja'al Alhamdulillah Humma Fina Syakiyan Wala Mahruman Wala Matruda Wassalallahu A'la Sayyidina Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum